Mahasiswa Angkatan 2018 Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mudah-mudahan tetap sehat Dan tetap semangat Jadi saya didugasi oleh Dr. Drian Untuk memberikan salah satu topik Dalam mata kuliah promosi dan preventif Promotif preventif kesehatan gigi dan mulut Nah topiknya adalah Bagaimana kita menyelenggarakan suatu program promosi Nah untuk keperluan itu Saya akan mohon izin untuk share screen Untuk teman-teman mahasiswa Silahkan mematikan video Supaya beban bandwidthnya tidak terlalu besar Jadi bisa menghemat Jadi menghindari koneksi putus Kemudian yang kedua Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan langsung saja Paisen atau langsung saja dipotong Anda bisa memencet Apa namanya Tombol spacebar itu Untuk membuat mute Membuat unmute dari mute Dan nanti kalau selesai ngembang Anda lepaskan lagi spacebar Nanti akan mute lagi Kemudian kuliah ini akan direkam oleh Dr. Trian Dan itu akan disediakan di ELO Nanti teman-teman sekalian bisa akses ke ELO Jadi ini adalah judul kuliah kita pada pagi hari ini Perencanaan program promosi dan edukasi kesehatan Sebelum kita mulai Saya ingin memperkenalkan diri dulu Ini nama saya Di Biopramono Ini alamat email saya Saya menjadi wakilnya dari Dr. Trian Dr. Trian itu nama lengkapnya Dr. Listrianto Hanindrio Ini nomor alamat emailnya Dan kami bekerja di Departemen IKGP dan IKGM Nanti kalau teman-teman sudah tidak ada COVID lagi Kemudian ketemu saya Ya tolong saya dipanggil Supaya bisa lebih akrat Anda harus manggil dulu Karena kalau saya kan tidak hafal wajah-wajah Anda Jumlahnya 150 lebih Bila tidak hafal Panggil saja dengan nama ini Di Biop Kalau mahasiswa panggil Di Biop Kalau mahasiswi Panggilnya Mas Di Biop Nah bagi yang belum pernah ketemu saya Mudah-mudahan sebagian sudah pernah Ini tampilan saya pada tahun 2018 Waktu itu ada Apa namanya Dias dan saya dipotret oleh teman saya Nah ini Teman saya itu namanya Profesor Haryo Mustiko Dipoyono Itu yang motret saya Nah ini Jadi kalau ketemu orang seperti ini Itu saya Tolong dipanggil Nah ini sudah Amit-amit Karena sudah tua Nah kondisi sebelumnya ini Nah ini adalah Foto seumuran Anda Karena ini adalah tingkat 1 FKG UGM Jadi saya itu dulu juga alumni FKG UGM Berarti saya adalah kakak kelas Anda Tapi karena saking jauhnya kakak kelasnya itu Jadi sekarang bukan kakak kelas lagi Tapi kakek kelas 73 Anda belum lahir Orang tua Anda juga belum lahir Mas Dr. Triad juga belum lahir Dr. Rosa Ketua Departemen kita Baru lahir Mas Rian Dr. Rosa itu baru lahir Tahun 73 Nah ini Saya sudah jadi mahasiswa Ini gondrong Masa yang senangnya Keterima di UGM Terus digondrong In between In between Ada tangkapan foto Tayangan foto Apa namanya Jepretan foto Yang bisa diabadikan Nah ini Nah ini Lulus Lulus dokter gigi Tahun 1979 Yang ini Lupa tahun berapa Nah Dibandingkan dengan tahun Foto ini Dengan foto yang ini Tadi selesainya Jadi biroki 45 tahun Jadi Anda bisa mengira-ira Saya sekarang umurnya berapa Tapi gak usah ditebak Itu Apa Intermeso aja Nah Jadi kita akan bicara tentang promosi kesehatan Nah sebelum bicara mengenai promosi kesehatan Ada baiknya kita bicara mengenai definisinya Promosi kesehatan adalah upaya Untuk meningkatkan satu setan individu Jadi itu promote itu untuk meningkatkan Untuk menambah Baik Untuk memperbaiki Apa namanya Kesehatan masyarakat Atau bisa individu di dalamnya Melalui perubahan Perilaku Perilaku Nah perilaku itu sering disebut juga dengan gaya hidup Sehingga Masyarakat tadi itu bisa hidup secara optimal Nah yang disebut dengan optimal itu apa Hidup atau sehat yang optimal itu adalah Bila terjadi keseimbangan antara kesehatan fisik Emosi sosial, spiritual, dan intelektual Nah Karena aspeknya tidak hanya kesehatan fisik saja Maka ini Ada pengaruh dari aspek lingkungan Environment Nah jadi Promosi kesehatan bukan satu-satunya penentu Untuk peningkatan Apa namanya status kesehatan masyarakat Tetapi ada faktor-faktor lain Ada banyak stakeholder lah di dalamnya Ada pembuat regulasi Ada regulasinya sendiri Ada LSM Ada Apa namanya Akademisi dan sebagainya Nah salah satu aspek environment adalah Misalnya Di DIY ada perda untuk membatasi Kegiatan merokok Pada masyarakatnya Jadi di tempat-tempat tertentu Kita tidak boleh merokok Seperti di UGM itu UGM itu adalah Free Smoking Zone Tidak boleh merokok di dalam kampus UGM Entah di jalan Entah di dalam gedung Entah di taman Entah di kantin Tidak boleh merokok Nah ini Nah ini semua Didasarkan atas Mohon maaf Ini ada suara Apa namanya Dari luar rumah Karena lagi di Anu Mas Rian Kami lagi menjalani ini Penyemprotan desinfektan Karena ada satu kasus COVID di kompleks kami Oh desinfeksi Desinfeksi sekampung Oh ya Satu RW Satu RW Dan itu Bukan satu-satunya Keperhatinan Karena Di sebelah Kampung kami Jadi kampung kami itu Kelurahan Tericak Di Kelurahan Bener itu Satu Itu dipakai Untuk isolasi Pasien-pasien OTG Dan itu Itu kalau kita Kalau dari Apa Ada tamu mau ke rumah kita Pasti lewat situ Dan kalau saya mau ke kantor Ya lewat situ Jadi ini sekarang lagi disemprot Jadi ada suara-suara Apa namanya Mobil yang Atas-atas Jim Mohon doanya Ya Anu gak pernah keluar rumah Keluar rumah kalau pagi banget itu Mas Dian Pagi jalan kaki Setiap hari Cuma dua putaran Terus pulang lagi Nah kembali ke promosi kesehatan Jadi Semua upaya Semua prinsip-prinsip Dalam Semua strategi itu Berbasis Atau berasal dari Apa yang disebut dengan Otawa Charter Otawa Charter itu adalah Suatu hasil Dari Pertemuan internasional Tentang promosi kesehatan Di tahun Di tahun 1986 Otawa 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 itu Di Apa Apa Di Kanada sana Yang Kalau kita Dari luar negeri Mendaratkan Universi di Vancouver Itu Tapi Vancouver itu Bukan negara Ibu kota Tapi harus terbang lagi Ini kota kecil Sepi Apa Namanya Tapi ini Musa Pusat Pemerintahan Di Kanada Sama dengan Anu Kenbera Itu kan Kalau kita Mendarat kan Mesti di Sydney Atau di Melbourne Ini Kanbera itu Pemerintahan Nah Jadi itu Nah Yang akan kita Bicarakan Adalah Bagaimana Kita Menjalankan Suatu Kegiatan Promosi Kesehatan Nah Sebelum kita Membicarakan Apa Prosesnya Bagaimana Langkah-langkahnya Atau sistematikanya Berarti Kalau gitu Tujuan promosi Kesehatan Adalah Untuk Menciptakan Masyarakat Yang lebih Sehat Melalui Perubahan Berlaku Ada Beberapa Contoh Upaya Promosi Kesehatan Yang Sudah Kita Jalani Baik Di luar negeri Maupun Di dalam negeri Di Luar negeri Ada Satu Contoh Yang Apa Namanya Yang Bagus Yaitu Sosialisasi Fluoridasi Air Minum Jadi Di tahun 60-an Itu Pemerintah Negara New South Wales Di Australia Itu Membuat Suatu Keputusan Bahwa Untuk Mencegah Kejadian Penyakit Karies Itu Akan Dilakukan Suatu Upaya Untuk Melakukan Fluoridasi Air Minum Jadi Air Minum Dari PDAM Itu Diberi Fluor Supaya Nanti Konsumsi Fluor Masyarakat Itu Adequat Sehingga Kemudian Ada Efek Prevensi Terhadap Terjadinya Karies Gigi Itu Dilakukan Di Kota Time World Time World Itu Suatu Kota Kecil Kira-kira 4 jam Dari Sydney Itu Dikolah Fakultas Kedokteran Gigi Dari Universitas Sydney Sydney University The University of Sydney Itu Sekolahan Saya dulu Waktu Saya Sekolah Di Sana Jadi Kita Setiap Tahun Melakukan Evaluasi Bagaimana Efek Dari Fluoridasi Air Minum Menjadi Penting Dilakukan Sosialisasi Karena Pada Awal-awalnya Terjadi Penolakan Oleh Anggota Masyarakat Terutama Oleh Petinggi Partai Kemudian Tokoh-tokoh Masyarakat Sehingga Kita Harus Melakukan Sosialisasi Sosialisasi Dalam Satu Dari Sisi Yang Lain Sebagai Untuk Apa Namanya Pasep Dari Suatu Upaya Promosi Kesejahtan Juga Nah Akhirnya Berhasil Masyarakat Aware Bahwa Itu perlu Dilakukan Tapi Sebenarnya Ada Aspek Finansialnya Juga Karena Semua Kegiatan Apa Namanya Perawatan Untuk Masyarakat Yang Sosial Ekonominya Lemah Ada Apa Namanya Income Yang Selalu Ya Seperti Kalau Kira Disini Ada CPJS Di Australia Itu Juga Begitu Nah Itu Mereka Tanggungan Pemerintah Biayanya Mahal Sekali Karena Biaya Perawatan Kedokteran Kiki Itu Mahal Jadi Dari Sisi Pemerintah Sebenarnya Alasannya Tidak Semata-mata Kesehatan Tetapi Juga Ada Alasan Finansial Nah Kemudian Sudah Sudah Brazil Sehingga Kemudian Itu Menjadi Apa Namanya Keberlangsungannya Terjamin Dan Kita Melakukan Evaluasi Setiap Tahun Untuk Melihat Trend Dari Prevalency Karyas Di Kota Temworth Yang Berikutnya Contoh Yang Dulu Pahun Berapa Itu 1994 Kalau Tidak Keliru Atau 2004 Undang-Undang Jalan Raya Itu Undang-Undang Namanya Undang-Undang 2004 Itu Ada Suatu Pasal Yang Mengharuskan Kita Untuk Menggunakan Helm Berlindung Tapi Penolakannya Akan Juga Keras Entah Itu Harganya Mahal Entah Itu Menggunakan Helm Malah Cenderung Akan Membuat Pengendaranya Menjadi Lebih Ugal-Ugalan Kemudian Sebetulnya Yang Alasan Lainnya Sebetulnya Yang harus Diatur Bukan Menggunakan Helm Atau Tidak Tapi Pembatasan CC Dari Kendaraan Permotor Kalau Lebih dari 200 Cenderung Untuk Cepat Menjalankan Kendaraan Sehingga potensi Untuk Cedera Lebih Tinggi Jadi Belindung Tidak Perlu Asal Ada Pembatasan Di luar Negeri Kan Ada Pembatasan Sudah Motor Itu Hanya Dibatasi Sampai 75 CC Dan Itu Tidak Bisa Banter Sehingga Kecelakaan Jadi Lebih Rendah Kemudian Yang Sekarang Masih Berjalan Adalah Edukasi Untuk Berhenti Merokok Dan Ini Ada Kerjasama Antara Fakuan Dokteran Dengan Pemerintah Provinsi D.I. Sampai Terbentuknya Perda Di Pemerintah Di UGM Itu Ada Suatu Unit Yang Mempunyai Topik Penelitian Yang Judulnya Adalah Quit Smoking Pengelolanya Adalah Profesor Yayi Suryo Prabandari Itu Memeruk Banyak Penelitian Penelitian Dilakukan Berkaitan Dengan Program Berhenti Merokok Juga Melakukan Advokasi Apaparintah Daerah Untuk Kemudian Bisa Membuat Suatu Perda Sekarang Sudah Ada Perdanya Meskipun Perda Itu Lebih Sering Dilanggar Daripada Dijalankan Kemudian Pada Waktu Tahun 85 90 Mulai Muntul Penyakit HIV Itu Kemudian Ada Suatu Program Edukasi Untuk Menggunakan Kondom Bagi Para PSK Yang Diedukasi PSK Supaya Mereka Menyediakan Kondom Supaya Kalau Pak Langganya Tidak Bawa Kondom PSK Sudah Bawa Menyediakan Nah Berkaitan Dengan Edukasi Helm Pelindung Tadi Juga Sipel Ini sama Undang-Undangnya Tapi Sarang Sekali Yang patuh Nah Makanya Kemudian Ada Seatbelt Terpaksa Dipakai Ada Alarm Kalau Seatbelt Nggak dipakai Jadi Ada Akal Para Pengendaraan Seatbelt Seatbelt Masukkan Ke Ininya Tapi Tidak Dililitkan Ke Tubuh Padahal Itu Malah Berbaya Kalau Tidak Pakai Seatbelt Karena Kalau Tidak Pakai Seatbelt Nanti Sistem Airbag Menjadi Tidak Berkerja Seperti Yang Diharapkan Jadi Malah Menyebabkan Celaka Malah Mati Nanti Pengendaranya Nah Yang Paling Reason Ya Ini Anda Diminta Untuk Menggunakan Masker Cuci Tangan Dan Jaga Jarak Dalam Kerangka Untuk Pencegahan COVID-19 Nah Dan Ini Masalahnya Tidak Sederhana Karena Merubah Perilaku Itu Bukan Pekerjaan Yang Sederhana Selain Itu Juga Banyak Yang Menganggap Bahwa Pandemi Ini Tidak Nyata Ini Hanya Suatu Apa Namanya Apa Istilahnya Mas Konspirasi Ya Konspirasi Pada Bia-biak Tertentu Untuk Menakuti Masyarakat Masih Banyak Yang Mempunyai Anggapan Seperti Itu Sehingga Jangankan Pakai Masker Punya Masker Aja Mungkin Susah Bagi Mereka Padahal Masker Itu Suatu Upaya Padahal COVID-19 Itu Nyata Dan Pandeminya Nyata Sudah Banyak Kasus Yang Sakit Yang Juga Banyak Yang Meninggal Nah Oleh karena Kemudian Banyak Program Promosi Kesehatan Itu Dilambari Dengan Law Enforcement Seperti Yang Di Jakarta Untuk Memaksa Masyarakat Memakai Masker Kalau Tidak Pakai Masker Ada Tiga Perintahan Satu Nanti Disuruh Nulis Pernyataan Yang Kedua Kalau Melakukan Lagi Disuruh Melakukan Kegiatan Sosial Misalnya Pujalan Mersihkan Kod Kalau Yang Ketiga Kalau Tetap Masih Melakukan Hal Yang Sama Mereka Diminta Bayar 150 Rp Lawang Pekerjaannya Tidak Ada Malah Suruh Bayar 150 Rp Yang Mereka Tidak Akan Bisa Bayar Jadi Ada Tiga Aspek Yang Kita Bicarakan Promosi Kesehatan Yaitu Edukasi Kesehatan Atau Pendidikan Kesehatan Pencegahan Kesehatan Atau Health Prevention Health Protection Untuk Melindungi Masyarakat Dengan Menggunakan Perangkat Perangkat Atau Instrumen Hukum Seperti Perda Dan Sebagainya Ini Adalah Salah Satu Foto Yang Saya Ada Di Dalamnya Ini Saya Ini Ada Di Kantornya WHO WHO Searo Di New Delhi Sana Kita Bicarakan Suatu Program Promosi Saya Waktu itu Diangkat Menjadi Opot Istilah Ya Intinya Kayak Konsultan Dibayar Agak Lumayan Naik Pesawat First Class Eh Bukan First Class Business Class Tapi Lumayan Business Class Apa Namanya Perjalanan 8 Jam Dari Jakarta Ke New Delhi Itu Suatu hal Yang Nyaman Tahun 2007 Ada Beberapa Konsep Tentang Perubahan Berlaku Misalnya Ini Yang Menggambarkan Bahwa Untuk bisa Menjadi Perubahan Berlaku Dan Itu Akan Menjadi Kebiasaan Habits Itu Melewati Beberapa Anak Tangga Tadinya Tidak Aware Cuek Terus Lama-lama Menjadi Habit Teori Yang Lain Yang Mengatakan Bahwa Kalau Kita Melakukan Suatu Program Health Promotion Itu Yang Akan Meningkat Adalah Health Knowledge Kalau Health Knowledge Nya Itu Meningkat Nanti Akan Diikuti Oleh Health Perception Persepsinya Akan Meningkat Jadi Pengetahuan Kesehatan Itu Akan Meningkat Setelah Kita Mendapatkan Edukasi Contohnya Apa Misalnya Kalau Masyarakat Dilatih Diberi Pendidikan Diberi Edukasi Diberi Ceramah Tentang Kesehatan Kiki Menjadi Tahu Kalau Karyas Kiki Itu Bukan Karena Pulat Tetapi Karena Proses Destruksi Pada Jaringan Keras Kiki Oleh Z Yang Namanya Asam Lactat Yang Ditimpulkan Beberapa Bakteri Lactobaxillus Dan Lain-lainnya Yang Tertimbun Di Dalam Biofilm Yang Disebutkan Plug Kalau Health Knowledge Meningkat Maka Diikuti Health Perception Perception Itu Persepsi Itu Adalah Respons Psikologis Seseorang Terhadap Pelingkungan Sekitarnya Termasuk Rangsang Dari Intervensi Edukasi Tadi Persepsinya Akan Positif Atau Negatif Tadinya Kita Terhadap Karyas Tidak Makan Membunuh Sekarang Menjadi Ternyata Persepsi Karyas Bisa Menyebabkan Kehilangan Kiki Dan Menyebabkan Secara Estetika Wajah Menjadi Terganggu Atau Malah Mungkin Terjadi Deformitas Fasial Kalau Kiki Yang Hilang Cukup Parah Kalau Health Perception Meningkat Maka Akan Meningkatkan Health Attitude 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 Itu Sikap Sikap Itu Sikap Itu Adalah Intention To Act Intensi Atau Keinginan Untuk Melakukan Sesuatu Jadi Misalnya Gini Kalau Saya Dulu Merokok Sekarang Tidak Merokok Kemudian Ada Orang Di Sebelah Saya Merokok Maka Intensi To Act Saya Menegur Dia Atau Menyuruh Dia Menjauh Atau Memberi Kuliah Memberi Ceramah Bahwa Merokok Itu Jelek Atau Saya Yang Pergi Atau Memarahi Dia Atau Memukul Dia Itu Intention Attitude Kalau Health Perception Menjadi Positif Maka Diharapkan Attitude Atau Menjadi Lebih Positif Kalau Attitude Sudah Lebih Positif Maka Akan Merubah Perilaku Jadi Health Behavior Akan Berubah Tadinya Tidak pernah Sikat gigi Kemudian Menjadi Sikat giginya Sekali Sehari Kemudian Berkembang Lagi Didapat Edukasi Lagi Kemudian Berkembang Menjadi Sikat giginya Dua Kali Pagi Tadinya Hanya Dua Kali Saja Tidak Dengan Cara Dan Waktu Yang Tepat Kemudian Berkembang Lagi Dengan Cara Dan Waktu Yang Lebih Sesuai Kalau Health Behaviornya Sudah Meningkat Maka Akan Menghasilkan Health Status Yang Lebih Baik Kalau Health Status Lebih Baik Akan Ada Health Education Lain Lagi Maka Kita Akan Dapatkan Proses Iterasi Yang Sama Dengan Yang Jadi Suatu Program Health Promotion Itu Sebenarnya Suatu Proses Yang Tidak Pernah Berhenti Yang Iteratif 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 Ter Terus Spiral Ada Teori Lain Yang Disebut Adoption Process Jadi Ini Mengadopsi Suatu Kebiasaannya Ini Hampir Mirip Dengan Yang The Ladder Proses Tadi Pertama Unaware Kemudian Aware Kemudian Berminat Kemudian Kita Mengevaluasi Pikir Kemudian Kita Nyoba Nyoba Nggak Ngerokok Oh kok Enak Oh tapi Kok Teman-teman Yang lain Mengatakan Kurang Jantan Terus Nanti Kalau Pertentangan Di antara Ini Dalam Evaluation Menang Yang Positif Nanti Akan Dialog Adopsi Adopsi Setelah Diadopsi Akan Dapatkan Pengalaman Pengalaman Tertentu Wah kok Nggak Enak Kalau pagi Nggak Ngerokok Dan sebagainya Discontinue Kalau Merasa Banyak Positifnya Ya Continue Saya dulu Ngerokok Ngerokoknya Tidak Main-main Karena Cukup Lama Saya Kelas 3 SMP Sudah Merokok Itu Tahun 1969 Eh Ya Betul Terus Kapan Saya Berhenti Merokok Saya Berhenti Merokok Tahun 1990 Ini Terjadi Di Sydney Waktu Saya Belajar Berapa Tahun 21 Tahun Etik 21 Tahun Pengalaman Merokok Dan Untuk Bisa Berhenti Merokok Ini Suatu Proses Yang Sangat Yang Sangat Apa Namanya Yang Sangat Sulit Yang Berkali-kali Mencoba Untuk Berhenti Merokok Yang Akhirnya Bisa Tapi Ada Faktor Faktor Keterpaksaan Juga Karena Waktu Itu Saya Merokok Di Australi Itu Kan Saya Biasa Merokok Dengan Rokok Kretek Nah Di Sana Rokok Kretek Kan Mahal Harganya 10 Kali Dibanding Dengan Di Jogja Nah Jadi Kemudian Saya Beralih Rokok Rokok Putih Rokok Sigaret Yang Apa Namanya Yang Produksinya Di Australia Itu Tapi Kemudian Terus Saya Mendapatkan Suatu Apa Namanya Informasi Bahwa Kita Bisa Mendapatkan Asupan Nikotin Dari Suatu Apa Namanya Permen Karet Apa Namanya Bubble Gamp Nah Terus Saya Terbiasa Merek Mereknya Mikoret Mikoret Nah Itu Terus Saya Setiap Hari Mengunyah Permen Karet Itu Cuing Gum Bukan Bubble Gum Sampai Suatu Ketika Saya Harus Pulang Ke Indonesia Saya Lupa Membeli Persediaan Itu Saya Hanya Tinggal Punya Setengah Box Merokok Itu 50 Tablet 50 Nikotin Tablet Itu Setiap Hari Saya Harus Makan Tiga Berarti Dua Minggu Habis Maka Kemudian Saya Terpaksa Berhenti Karena Saya Sudah Bisa Beralih Lagi Merokok Karena Sudah Biasa Asupan Nikotin Dari Dari Nikotin Kalau Merokok Malah Jadi Batuk Akhirnya Terpaksa Berhenti Ini Prosesnya Seperti Itu Dalam Proses Belajar Mengajar Atau Proses Pembelajaran Atau Suatu Edukasi Itu Ada Tiga Aspek Yang Terlibat Di Dalam Diri Kita Atau Diri Sasaran Yang Yang Kita Beridukasi Yaitu Yang Pertama Adalah Domain Atau Ranah Knowledge Itu Ranah Pengetahuan Ranah Pengetahuan Itu Lebih Banyak Menggunakan Wahana Penalaran Atau Rasionalism Rasional Rasio Jadi Logika Logika Di Bagaimana Kita Memdapat Bagaimana Terjadinya Proses Karya Bagaimana Mencegahnya Bagaimana Bagaimana Bisa Memindarkan Diri Dari Karya S Seperti Itu Adalah Domain Atau Ranah Atau Aspek Knowledge Atau Kognitif Domain Kalau Anda Kuliah Ini Nanti Di Akhir Semester Ada Atau Di Tengah Semester Ada UAS Kemudian Ada UTS Kemudian Ada UAS Nah Itu Kognitif Domain Jadi Anda Akan Dites Mengenai Pemahaman Anda Secara Penalaran Secara Rasional Disamping Disamping Ada Ranah Yang Disebut Attitude Attitude Atau Afektif Ini Yang Tadi Saya Ceritakan Jadi Itu Sikap Sikap Positif Sikap Negatif Ada Emosi Penghargaan Nilai Semangat Suka Tidak Suka Itu Akan Dibangkitkan Juga Dengan Suatu Promosik Jadi Di Dalam Suatu Proses Promosik Sehatan Tidak Akan Terlibat Satu Ranah Saja Tapi Akan Melibatkan Secara Kompleks Ranah Yang Ketiga Adalah Ranah Behavior Atau Psychomotor Psychomotor Itu Kalau Anda Dilatih Melakukan Sikat Gigi Dengan Cara Dengan Dexterity Tertentu Atau Anda Dilatih Membuat Zaman Dulu Kita Dilatih Membuat Gigi Gajah Jadi Kita Untuk Pelajar Anatomi Gigi Itu Kita Membuat Dari Gips Itu Gigi Nah Kita Harus Mengukir Ini Supaya Bentuknya Benar Sesuai Dengan Anatomi Gigi Yang Betul Bisurnya Jumlah Akarnya Kalau Giginya Atas Jumlah Akarnya Berapa Gigi Geram Akarnya Berapa Dan sebagainya Atau Anda Membuat Apa Di Pantum Anda Membuat Kavitas Untuk Melakukan Pempatan Itu Adalah Aspek Psikomotor Nah Kita Membangkitkan Ketiga Aspek Itu Di Dalam Suatu Proses Apa Namanya Health Promotion Dan Health Education Nah Sekarang Kalau Kita Akan Menjalankan Suatu Proses Edukasi Atau Health Promotion Itu Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Ada Beberapa Langkah Langkah Langkahnya Adalah Ada Mohon Di Mute Kenapa Mas ya Tidak Saya Mute Tadi Ada Oh Ya Oh Ya Tidak Apa Ya Jadi Ada Tujuh Langkah Pada Waktu Kita Akan Merencanakan Suatu Program Promosi Kesehatan Yang Pertama Kita Akan Mengkaji Apa Yang Disebut Dengan Kajian Kebutuhan Program Promosi Kesehatan Kajian Program Kajian Kebutuhan Program Promosi Kesehatan Itu Dalam Bahasa Inggris Sebut Need Assessment Jadi Kita Harus Melakukan Itu Yang Kedua Setelah Kebutuhannya Ter Teridentifikasi Kemudian Kita Melihat Ini Konstelasinya Di Masalah Itu Atau Upaya Itu Di Dalam Konteks Secara Fisik Finansial Sosial Kesehatan Kesehatan Atau Kemudian Masalah Geografi Itu Bagaimana Itu Yang Kita Sebutkan Analisis Situasi Situasi Analisis Nah Kalau Banyak Yang Kita Akan Pilih Menjadi Subject Untuk Dilakukan Suatu Upaya Promosi Kesehatan Maka Harus Dipilih Karena Tidak Mungkin Dilakukan Semua Maka Kita Akan Melakukan Suatu Proses Penentuan Prioritas Masalah Yang Mana Yang Akan Kita Dahulukan Mana Yang Belum Akan Dilakukan Yang Berikutnya Kita Harus Sesederhana Apapun Suatu Program Edukasi Atau Promosi Kesehatan Itu Harus Ada Apa Yang Disebut Dengan Kurikulumnya Dan Kurikulumnya Itu Disusulkan Dengan Hasil Need Assessment Dan Kurikulum Itu Akan Memiliki Capaian Terkentu Capaian Itu Harus Diterjemahkan Didekspresikan Secara Eksplisit Terjemahan Dari Tujuan Promosi Kecepatan Yang Eksplisit Adalah Yang Disebut Dengan Tujuan Instruksional Umum Dan Tujuan Perilaku Khusus Jadi Setelah Dilatih Selama Seminggu Untuk Mencegah Karyas Gigi Apa Yang Akan Bisa Dilakukan Oleh Para Ibu Ibu Kalau Para Ibu Ibu Ini Akan Dilatih Untuk Membuat ORS Oral Rehydration Solution Maka Apa Yang Harus Bisa Dilakukan Oleh Ibu Ibu Tadi Untuk Mencegah Anaknya Mengalami Rehydrasi Dehydrasi Kalau Mereka Putra-puteranya Balita Menterita Diari Misalnya Nah Kemudian Kita juga Harus Menentukan Siapa Yang Akan Kita Latih Siapa Yang Akan Kita Edukasi Ada Banyak Pertimbangan Nah Seperti Hal Penentuan Prioritas Masalah Maka Ada Penentuan Prioritas Target Siapa Yang Paling Rentan Kata-kata Rentan Ini Artinya Bisa Bisa Rentan Secara Kesehatan Ada Faktor Risiko Yang Banyak Menimbulkan Dampak Yang Besar Bisa Rentan Secara Equity Misalnya Mereka Yang Sosial Ekonominya Rendah Yang Aksesnya Ke Plan Kesehatan Rendah Atau Mungkin Secara Politik Mereka Yang Imigran Misalnya Nah Itu Akan Kita Harus Tetapkan Target Siapa Kemudian Kalau Kita Melakukan Suatu Proses Edukasi Maka Tidak Akan Lepas Dari Media Atau Metode Dan Kita Mempunyai Banyak Metode Dan Banyak Media Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menjalani Atau Untuk Melaksanakan Atau Untuk Mengimplementasi Kegiatan Promosi Kesehatan Nah Jadi Kita Harus Milih Media Yang Mana Tentu Seja Milihnya Tidak Arbitrari Tidak Tentu Saja Akan Dikaitkan Dengan Target Nya Dengan Tadi Situasinya Biayanya Kau Dari Apa Namanya Otoritas Misalnya Hanya Bisa Dilakukan Dalam Jumlah Kecil Mengingat Masih Covid Nah Maka Nanti Metode Dan Metodianya Akan Disesuaikan Dan Yang Ketujuh Adalah Yang Penting Adalah Evaluasi Jadi Tidak Pernah Ada Suatu Program Promosi Kesehatan Yang Tanpa Dilakukan Evaluasi Evaluasi Itu Harus Embedded Di Situ Harus Menjadi Satu Bagian Yang Terpisah Integral Nah Nanti Kita Bagaimana Kita Melakukan Proses Evaluasi Termasuk Evaluasi Untuk Output Outcome Dan Impact Yang Nanti Harus Kita Gunakan Rancangan Penelitian Terbentuk Nah Itu Yang Kita Jalankan Pada Waktu Kita Akan Melakukan Suatu Program Promosi Kesehatan Apakah Ada pertanyaan Kalau Belum Belum Oke Oke Kalau Belum Kita Akan Masuk Ke Kajian Kebutuhan Program Promosi Kesehatan Kajian Program Kebutuhan Tapi Sebelumnya Sebelum Sebelum Ke Sebelum Ke Poin Nomor Satu Ini Saya Akan Menyampilkan Tujuh Simpul Ini Kedalam Suatu Sajian Yang Secara Konteks Itu Kita Akan Melakukan Suatu Pemecahan Masalah Jadi Kita Punya Apa Yang disebut Dengan Problem Solving Cycle Jadi Lingkaran Pemecahan Masalah Dan Itu Akan Akan Bisa Kita Terapkan Pada Proses Pelaksanaan Suatu Program Promosi Kesehatan Yang Kita Awali Dengan Kajian Kebutuhan Promosi Kesehatan Ini Adalah Yang Kita Sebut Dengan Problem Solving Cycle Jadi Kalau Kita Terap Problem Solving Cycle Itu Adalah Suatu Proses Yang Terdiri Dari Empat Simpul Yang Pertama Kita Kita Akan Melakukan Suatu Evaluasi Mengenai Besarnya Masalah Atau Burden Of Disease Burden Of Problem Jadi Kalau Kita Akan Melakukan Suatu Upaya Kesehatan Tentu Kita Tahu Dulu Burden Of Disease Segera Apa Saya Mau Melakukan Suatu Upaya Untuk Menurunkan Angka DMFT Sekarang Ini DMFT Berapa Prevalensi Peradental Disease Berapa Prevalensi Dari Apa Namanya Impacted M3 Misalnya Nah Itu Akan Kita Lakukan Melalui Analis Situasi Dan Kajian Kebutuhan Program Promosi Kesehatan Ini Merupakan Apa Namanya Cerminan Dari Pengukuran Burden Of Disease Yang Berikut Bisa Kita Lakukan Apa Yang Bisa Menyebabkan Kalau Kita Implementasi Apa Namanya Program Promosi Kesehatan Itu Yang Bisa Memberikan Apa Namanya Kemungkinan Untuk berhasil Ya Berarti Aspek Aspek Ini Prioritasnya Seperti Apa Tujuannya Apa Target Siapa Termasuk Metodenya Nah Kemudian Berikutnya Adalah Kalau Sudah Ketahui Risk Facturnya Burdennya Seperti Apa Kemudian Kita Melakukan Implementasi Dari Program Promosi Kesehatan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Evaluasi Jadi Kita Melakukan Apa Namanya Penilaian Apakah Program Ini Berhasil Atau Tidak Dan Itu Sama Dengan Yang Kita Apa Namanya Teori Dalam Proses Perubahan Berlaku Tadi Ini Merupakan Suatu Proses Yang Iteratif 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 Proses Yang Terus Yang Pernah Dalam Simpul Pertama Bagaimana Kita Melakukan Identifikasi Masalah Kesehatan Kita Harus Tahu Data-data Tentang Oral Head Status Dari Mana Kita Perubahan Dari Jurnal Jurnal Dari Monograph Dari Data-data Sekundar Dari Hasil Survey Risk IFLS Dari Senas Itu Kita Akan Dapat Data Tentang Orang Status Kemudian Demografi Ini Data Dari PPS Environmental Condition Data Dari Monograph Dari Daerah Beri Pemerintah Daerah Setempat Entah Itu Kabupaten Kota Maupun Provinsi Dan Manpower And Physical Resources Availability Ini Ya Mestinya Dari Kemenkes Tentang Deployment Dari Dokter Kiki Perawat Dan Sebagainya Dan Resources Yang Lain Alat Kemudian Apa Namanya Pendaraan Dan Sebagainya Ini Harus Kita Dapatkan Informasinya Sebelum Kita Melakukan Suatu Proses Intervensi Ini Adalah Langkah Pertama Langkah Kedua Kita Melakukan Suatu Analisis Situasi Analisis Situasi Kita Akan Lakukan Evaluasi Mengenai Prevalensi Penyakit Tidak Cukup Itu Kita Harus Mencari Informasi Informasi Yang Berkait Dengan Stakeholder Berapa Persen Yang Menderita Karies Berapa Persen Yang Menjadi Dicover Oleh BPCS Kemudian Kalau Saya Akan Melakukan Suatu Program Promosi Kesehatan Biayanya Dari Mana Berapa Banyak Apakah Dapat Responsor Apakah Bisa Mendapat Dari CKN Kemudian Saya Juga Harus Tahu Ini Yang Tadi Saya Katakan Net Assessment Kita Harus Tahu Sikap Dari Persepsi Masyarakat Dari Penyakit Ini Jadi Kalau Sikapnya Sudah Bagus Persepsi Sudah Bagus Yang Gak Perlu Lagi Diberi Pelatihan Ada Suatu Kelompok Yang Sering Kali Mendapatkan Intervensi Pelatihan Kalau Kita Mendapatkan Kelompok Itu Kita Melakukan Suatu Survei Yang Disebut Dengan Assessment Tadi Maka Kita Mendapatkan Kemahaman Mereka Sudah Tinggi Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Melakukan Edukasi Kalau Ternyata Memang Karies Masih Banyak Berarti Ini Yang Terjadi Knowledge Sudah Tinggi Tetapi Behavior Yang Masih Rendah Jadi Nanti Kita Akan Bisa Melakukan Suatu Pemilihan Alternatif Tindakan Insisi Masyarakat Tersebut Tidak Lepas Dari Itu Semua Kita Juga Harus Mendapatkan Informasi Mengenai Status Kesehatan Umum Kadang-kadang Bisa Menjadi Proksi Tentang Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Positif Dari Suatu Upaya Misalnya Kalau Status Kisinya Jelek Semua Kita Harus Mengatakan Bahwa Kita Untuk Mencegah Terjadi Kesehatan Nyakit Kedekan Mulu Terus Banyak Makan Buah Bagaimana Bisa Terjadi Kalau Untuk Makan Makanan Pokok Saja Kurang Bagaimana Bisa Mendapatkan Suplemen Atau Buah-buahan Untuk Meningkatkan Suatu Sejahtan Kemudian Informasi Yang Tidak Kalah Penting Adalah Pola Konsumsi Makanan Karena Pola Konsumsi Makanan Sangat Terpengaruh Terhadap Kesehatan Kedid Dan Mulu Termasuk Produksi Gula Juga Kandungan Mineral Misalnya Fluor Di air Minum Atau Di Sumur-sumur Penduduk Itu harus Kita catat Juga Supaya Kita nanti Gambarannya Lebih Komprehensif Yang Ketiga Kita Harus Melakukan Suatu Proses Penentuan Prioritas Ada Beberapa Alternatif Misalnya Mengedukasi Anak Yang Berada Pada Kelompok Kiki Bersampur Atau Pada Ibu Hamil Atau Pada Mereka Yang Terpinggirkan Yang Disadvantage Misalnya Mereka Yang Sosial Ekonominya Rendah Atau Para Imigran Atau Mereka Yang Dipinggirkan Secara Politis Itu Kita Harus Melakukan Suatu Proses Pertemuan Prioritas Prioritas Itu Akan Tinggi Kalau Kita Punya Apa Namanya Kategori Tiga Tiga I Ya Satu Adalah High Volume High volume Itu jumlahnya Banyak Jadi Kalau Pasien Atau Masyarakat Yang Menderita Penyakit Itu Lebih Banyak Misalnya Karies Itu kan 80% Prevalensinya Nah Berarti Karies Lebih Diutamakan Daripada Kasus Kasus Frakturahan Misalnya Nah Itu High volume Yang Kedua High High risk High risk High risk Misalnya Apa Sosial Sosial Ekonomi Ibu hamil Itu Prevalensi Periodontal Diseasnya Tinggi Pada Ibu hamil Jadi ini Specific Specific Group Karena Ada Suatu Kondisi Yang disebut Dengan Pregnancy Periodontal Diseas Jadi Pregnancy Periodontal Diseas Itu Suatu Yang Prevalen Di Dalam Kelompok Ibu hamil Masalahnya Adalah Bahwa Pregnancy Periodontal Diseas Itu Mempunyai Dampak Yang Terjadi Pada Janin Jadi Janin Itu Akan Mengalami Keterlambatan Pertumbuhan Janin Di Dalam Terus Itu Akan Mengalami Pertumbuhan Dan Pertumbuhannya Disebut dengan IUGR Intrauterine Growth Rate Kecepatan Tumbuh Dari Janin Ada teori Yang mengatakan Bahwa Pregnancy Periodontal Disis Atau Penyakit Perondal Yang terjadi Pada Selama Masa Kehamilan Itu Akan Menyebabkan Gangguan Pada IUGR Apa Yang Terjadi Jika IUGR Terganggu Maka Pasien Itu Nanti Akan Terjadi Low Bedrip Bayi Berat 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 Layar Indah BBLR Disinfektan Masalahnya Kalau Berduit Itu Makan Menyebabkan Dampak Yang Macem Macem Pas Para Bayi Yang Low Berduit Bayi Low Berduit Itu Yang Bilo Ini 2500 Gram Kalau Yang Di Atasnya Menjadi Normal Berduit BBLN Bayi Berat Lahir Normal Nah Masalahnya Low Berduit Itu Akan Menyebabkan Impact Yang Serius Karena Bisa Saja Ada Gangguan Perkembangan Pertumbuhan Balita Bayi Misalnya Bias Secara Emosional Secara Efektif Maupun Secara Kognitif Juga Akan Terjadi Stunting Jadi LBW 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 Itu Secara teoris Dapat Menyebabkan Stunting Stunting Itu Gerdil Nah Padahal Programnya Pak Terawan Menteri Kesehatan Menurunkan Angka Stunting Stunting Itu Adalah Indikasi Atau Proksi Dari Suatu Kondisi Masyarakat Yang Tidak Bagus Juga Ada Banyak Dampak Lain Yang Terjadi Bila Bayi Itu Layar BPLR Misalnya Prevalensi Penemenuannya Menjadi Tinggi Kemudian Apa Namanya Ada Masalah Mental Dan Sepaknya Jadi Ini Yang Disbut Dengan High High Risk High Volume Jumlahnya Banyak Prevalensinya Banyak Frekuensinya Banyak Important Itu Ini Tadi High Risk Kemudian Cost Financial Support Itu Karena Kalau Kita Melakukan Suatu Prioritas Masalah Itu Kita Harus Memberitaskan Mendahulukan Yang High Cost Contoh Perawatan Di Dokteran Gigi Yang High Cost Apa Perawatan Untuk Impacted Gigi Impacted Gigi Molar Ketiga Terbenam Misalnya Atau Perawatan Edondotik Atau Perawatan Implan Dalam Pembuatan Apa Namanya Gigi Tiruan Nah Jadi Apa Namanya Kalau Ada Suatu Masalah Kesehatan Gigi Yang Mengarah Kepada Penyakit Penyakit Tadi Ya Harus Lebih Prioritas Untuk Dilakukan Suatu Intervensi Daripada Masalah Kesehatan Yang Lain Nah Kemudian Juga Pertimbangan Waktu Dan Kemungkinan Keuntungan Dari Apa Yang Kita Ini Sebenarnya Ada Kaitannya Dengan Ini Likelyhood Of Success Itu Apakah Program Yang Saya Jalankan Nanti Itu Program Promosi Yang Saya Jalankan Nanti Itu Apakah Kemungkinan Berhasilnya Tinggi Atau Tidak Kalau Secara Bisa Secara Sosial Banyak Penolakan Berarti Tidak Akan Banyak Apa Namanya Dampaknya Jadi Potential Benefit Rendah Kemudian Yang Berikutnya Juga Ease Of Implementation Ease Of Implementation Itu Mudah Dijalankan Tidak Rumit Tidak Rumit Tidak Mahal Ini Cross Financial Support Yang Rumit Apa Misalnya Suatu Edukasi Untuk Menjelaskan Bagaimana Proses Operasi Gigi Impacted Itu Susah Yang Gampang Kita Melakukan Satu Cerama Menggunakan Apa Namanya Poster Atau Yang Lebih Mudah Lagi Kalau Tidak Mempertimbangkan Biaya Iklan Seperti Iklan Masyarakat Yang Sekarang Banyak Di TV Tentang Pesan Ibu Untuk Menggunakan Masker Kemudian Jaga Carat Dan Suci tangan Ini Kaitannya Dengan Likelihood Of Success And Visibility Visible Apa Tidak Apa Yang Kita Rencana Itu Penentuan Prioritas Masalah Penentuan Prioritas Masalah Akan Dilanjutkan Dengan Penetapan Tujuan Nah Tujuan Suatu Program Promosi Kesehatan Tidak Boleh Ngoyoworo Tidak Boleh Di Atas Awan Tapi Harus Terukur Yang Dimaksud Dengan Terukur Adalah Misalnya Ada 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 Suatu Apa Namanya Kondisi Yang Measurable Jadi Misalnya Sekarang DMFT Kita Ini Adalah Misalnya Pada Anak-anak Itu 3,4 Saya Sebagai Suatu Pengelola Program Di Kompeten Kota Akan Menjalankan Suatu Program Dengan Tujuan Menurunkan DMFT Sampai 50% Jadi Kalau 3,6 Ya Tahun Depan Harus Menjadi 1,8 Nah Ini Harus Measurable Jadi Kita Harus Melakukan Betul-betul Pengukuran Bahwa Tujuan Tersapai Tertidak Jadi Kita Harus Mempunyai Suatu Indikator Yang Jelas Yang Numerical Melatih Sikat gigi Berarti Bagaimana Supaya Bisa Numerical Setelah Mendapatkan Program Promosi Dan Edukasi Kesehatan Ini Maka Para Siswa Mampu Melakukan Suatu Proses Menikat gigi Secara Benar Dalam Waktu 10 Menit Nah Tujuan Harus Dibuat Se Apa Namanya Se Se Operasional Mungkin Supaya Bisa Diukur Diukurnya Dimana Pada Waktu Kita Melakukan Suatu Evaluasi Nah Tetapi Yang penting Juga Adalah Kalau Kita Misalnya Menjadi Tugas Promosi Kesalahan Di Suatu Puskesmas Maka Kita Harus Mensinkrunkan Program Kita Itu Dengan Program Yang Lain Misalnya Di Seksi KIA Melakukan Suatu Program Terhadap Bumil Nah Kalau Itu Mau Disinkrunkan Kita Akan Melakukan Suatu Program Promosi Kesalahan Pada Ibu Hamil Juga Kasusnya Atau Subjeknya Adalah Pada Ibu Hamil Jadi Misalnya Tadi Mencegah Terjadinya Frequency Parodontal Disis Apa yang bisa kita dapatkan dari situ Nanti akan ada Penghematan Resources Bisa menggunakan Mobil yang sama Bisa menggunakan Staff pendukung yang sama Menbuat suatu tim yang lebih Apa namanya Komprehensif Jadi Kita harus Mencari Informasi Dari Programmer Programmer Lain Entah itu Dipusus Mas Di Dinah Sehatan Supaya Kita Bisa Saling Sejalan Sehingga Bisa Menghemat Resources Perumusan Perumusan Tujuan Itu Harus Ditentukan Dengan Mempertimbangkan Tadi Ada prioritas Yang mana Yang lebih efektif Jadi Apa namanya Likelihood of success Tadi Jadi pertimbangan Dari penentuan Tujuan Kemudian Juga Menentukan Kelompok target Data mana Karena Tadi kita Macem-macem Kemudian Kita juga Harus Mendasarkan Pada sumber Daya Karena Kalau sumber Daya Yang dibutuhkan Untuk Tujuan Tertentu Terlalu Mahal Maka Saya Harus Mempertimbangkan Tujuan Lain Supaya Dana Yang Tersedia Cukup Contoh Perumusan Tujuan Mencegah Karya Sigi Meningkatkan Persentase Angka Bebas Karya Pada Anak Ujah 12 Tahun Penurunan Angka DMFT Diikuti oleh Peningkatan Angka Field Tid Untuk Pencegah Menyakit Rodontal Misalnya Tujuannya adalah Penurunan Persentase Penduduk Dengan Penurunan Rasa Sektan Sektan Itu Satu Rahang Dibagi Menjadi Tiga Sektan Yang Rahang Atas Tiga Sektan Jadi Enam Sektan Ini contoh Penetapan Tujuan Promosi Kesehatan Ini contoh Yang lain Mengurangi Kebiasaan Frekuensi Penggunaan Persist Posting Agent Merokok Menginang Untuk Mencegah Pernyakit Kemudian Pengurangan Kejadian Cedera Dengan Penggunaan Seatbelt Untuk Menghindari Facial Fracture Ini contoh Promosi Kesehatan Yang Lebih Rinci Sekarang Kita Melakukan Tahap Yang Kelima Yaitu Penetapan Target Siapa Target Yang Akan Kita Edukasi Ada Banyak Target Sesuai Dengan Masalah Kesehatan Yang Mereka Miliki Tadi Saya Sudah Cerita Tentang Regnant Women Kenapa Regnant Women Penting Untuk Menjadi Target Karena Tadi Masalah Kesehatan Kiki Bisa Menyebabkan Masalah Pada Kesehatan Umum Dan Pada Tumbuh Kembang Anak Di Masa Yang Datang Pre 13 Year Old Children Itu Kenapa Itu Mereka Masih Dalam Kerangka Periode Gigi Bercampur Periode Gigi Bercampur Itu Penting Kita Jadikan Prioritas Karena Akan Terjadi Proses Penggantian Gigi Susu Dengan Gigi Permanen Kalau Terjadi Karies Pada Gigi Susu Maka Akan Terjadi Pernama Lepasnya Atau Tanggalnya Gigi Susu Lebih Awal Maka Akan Terjadi Space Secara Teoretis Harus Dijaga Dengan Space Menter Karena Kalau Tidak Dijaga Nanti Gigi Yang Menggantikan Itu Akan Tidak Mempunyai Akses Keluar Karena Tertutup Boleh Karena Gigi Akan Cenderung Bergerak Ke Arah Misial Median Lain Kalau Ada Gigi Yang Kompong Di Belakang Jadi Gigi Pempermaning Akan Mengganti Kalau Itu Terjadi Maka Akan Terjadi Maloklusi Maloklusi Bisa Menyebabkan Hambatan Pada Fungsi Masyasi Fungsi Masyasi Itu Selain Dipakai Untuk Dalam Sebagai Bagian Dari Proses Pencernaan Adalah Juga Berpengaruh Kepada Proses Pertumbuhan Jadi Anak Usia Kiki Pertumbuhan Itu Masih Bertumbuh Tumbuhnya Itu Tiga Dimensi Vertikal Lateral Dan Depan Transversal Nah Kalau Terjadi Hambatan Pada Proses Mastikasi Maka Proses Mastikasi Merupakan Suatu Proses Yang Merangsang Pertumbuhan Rahan Atau Ini Apa Apa Mas Istilah Sistem Sistem Kondisi Oral Gigi Gigi dan Mulut Kita Menjadi Sistem Terintegrasi Dengan Kepala Dan Leher Nah Itu Sistemnya Akan Terganggu Jadi Proses Mastikasi Tidak Optimal Maka Akan Terjadi Hambatan Pada Proses Pertumbuhan Nah Kalau Proses Pertumbuhannya Terhambat Maka Terjadi Deformitas Fasial Jadi Yang Harusnya Seorang Anak Menjadi Cantik Karena Dulu Ada Masalah Selan Hiki Menjadi Kurang Cantik Atau Harusnya Cantik Banget Menjadi Cantik Saja Nah Kalau Sudah Terjadi Deformitas Fasial Susah Memperbaikinya Tersuali Dengan Tindakan Tindakan Operasi Plastik Kemudian Ada Kelompok Khusus Misalnya Pada Orthopedic Patient Orthopedic Patient Menjadi Masalah Karena Dia Harus Menggunakan Reket Kalau Dia Menggunakan Fakes Orthopedic Pliances Penggunaan Reket Susah Untuk Dilakukan Perawatan Pembersihan Kiki Jadi Ini Harus Dapat Perhatian Khususus Jadi Harus Diberikan Suatu Promosi Kesehatan Dan Bahkan Ada Alat Sikat Meme Tooth Brush Yang Khusus Yang Khusus Itu Karena Ada Ini Berbentuk V Peeling Gambar Susah Jadi Penampangnya Gini Ini Ini Untuk Bracket Untuk Menghindari Bracket Jadi Yang Ter Apa Tersikatkan Tersikati Yang Diversikan Daerah-daerah Yang Tidak Dan Pemasangan Bracket Itu Berbahaya Bagi Gigi Karena Dia Akan Bisa Menimbulkan Whitespot Whitespot Itu Awal Dari Proses Terbentuk Karies Yang Sebenarnya Masih Reversible Tapi Kalau Sudah Menjadi Effect Berarti Sudah Tidak Reversible Lagi Harus Ditambah Elderly Elderly Ini Juga Menjadi Prioritas Menjadi Apa Namanya Kelompok Yang Harus Dipertimbangkan Karena Banyak Masalah Kesehatan Yang Bincang Disini Contohnya Apa Elderly Biasanya Apa Elderly Biasanya Dalam Tanda Kutip Banyak Menderita Penyakit Banyak Menderita Penyakit Harus Minum Obat Minum Obat Tidak Hanya Satu Tapi Banyak Jadi Ada Yang disebut Dengan Komorbidity Komorbidity Dan Ada Kuterapi Jadi Yakitnya Banyak Terapinya Banyak Di dalam Kuterapi Ada Suatu Kejadian Yang namanya Drug Interaction Drug Interaction Itu Sering Menyebabkan Dampak Misalnya Kalau pada Pasien Tertentu Drug Interaction Itu Menyebabkan Kegungan Pada Para Saraf-saraf Tertentu Saraf Simpatis Tertentu Yang Kemudian Akan Menyebabkan Pada Salivery Flow Terganggu Salivery Flow Salivery Flow Salivery Flow Itu Curah Salivery Jadi Salivery Salivery Tidak Kalau Kita Ngomong Atau Kita Makan Itu Sebenarnya Ada Suatu Proses Yang Otomatis Yang Kemudian Ada Rangsang Untuk Membuat Gendula Salivarius Bekerja Kemudian Mengekskresi Saliva Supaya Ada Proses Self-pensing Dan Kemudian Ada Proses Untuk Metabolisme Di dalam Rangga Muntin Itu Kalau Salivery Flow Terganggu Menjadi Lama-lama Menjadi Suatu Proses Yang Namanya Serostomia Jadi Giginya Mulutnya Kurang Kering Kalau Kering Nanti Akan Ada Banyak Masalah Kesehatan Bisa Entah Karies Masalah Kesehatan Jaringan Lutak Yang Lain Jadi Elderly Ini Karena Kondisinya Yang Sudah Melansia Tadi Penyakitnya Menderita Penyakit Kemudian Perlu Obat Kemudian Akan Menyebabkan Banyak Masalah Kesehatan Pada Rangga Juga Pada Kelompok-kelompok Yang Khusus Misalnya Penyakit Diabetik Menyakit PJK Penyakit Jantung Roner Itu Harus Mendapatkan Karena Penyakit Diabetik Biasanya Mengalami Gangguan Pada Perlindungan Fisis Jadi Ini Harus Diberi Edukasi Kelompok-kelompok Minoritas Kelompok Minoritas Sosial Ekonomi Rendah Kemudian Etnik Etnik Yang Kelompok Etnik Yang Jarang Bukan Etnik Yang Besar Juga Ini Dalam Perangka Equity Ini Ada Suatu Kelompok Yang disebut Disadvantage Group Itu Adalah Kelompok Yang Terpinggirkan Nah Definisinya Terpinggirkan Itu Apa Ini Dianggap Irrelevan Ya Diterapkan Income Peras Jenis Kelamin Apa Namanya Agama Etnik Kasta Dari Geografi Dan Sebelumnya Jadi Mereka Itu Diproposisikan Dipostulatkan Bahwa Mereka Itu Mempunyai Hambatan Dalam Mendapatkan Akses Ke Pelayanan Kesehatan Itu Harus Mendapatkan Perhatian Atau Mendapatkan Ditinggi Untuk Ditapkan Sebagai Sasaran Dari Edukasi Metode Setelah kita Menentupkan Sasaran Kita akan Metode Metode Yang kita Pilih Adalah Sesuai Dengan Apa Namanya Domain Yang tadi Kita akan Pilih Kalau kita Memilih Kognitif Domain Pengetahuan Maka Kita akan Menyarankan Untuk Menggunakan Lecturing Atau Discussion Tapi Kalau Efektif Domain Sikap Yang Apa Namanya Emosi Dan sebagainya Itu Lebih Banyak Kita Butuhkan Film Video Simulasi Atau Drama Kalau Untuk Psikomotor Yang Behavior Ini Demonstrasi Atau Practices Latihan Meningkat Kiki Latihan Membuat ORS Oral Reiteration Solution Dan sebagainya Itu dari sisi media Atau Metode Metode Edukasi Juga bisa Didasarkan Atas Jumlah Sasaran Yang akan Kita Sasar Kalau Edukasinya Individual Ini untuk Masalah-masalah Penyakit Yang Stigma Tinggi Misalnya Ini lebih Banyak Dipakai Edukasi Individual Itu Menggunakan Bimbingan Dan Penyuluhan Misalnya Pasien TB Edukasinya Menggunakan Guided And Counseling Atau Lawancara Tapi Kalau Kelompoknya Itu Gede Bisa Kita Gunakan Lecturing Seminar Diskusi Kelompok Fokus Group Discussion Brainstorming Snowballing Snowballing Itu Kita Melakukan Suatu Diskusi Dengan Hanya Membuat Suatu Diskusi Masalah Kecil Tapi Nanti Akan Membesar Seperti Kalau Kita Membuat Snowball Snowball Itu Anda Pernah Di tempat Yang Bersalju Naik Di atas Bukit Kemudian Bukit Bukit Bola Salju Kecil Gelinding Kan Nanti Makin Kebawah Bola Itu Seiring Dengan Penggelinding Anda Dari Bukit Snowballing Jadi Prinsip Snowballing Disuruhnya Kecil Saja Topiknya Kemudian Nanti Akan Besar Kemudian Akan Mencapai Pemahamannya Lebih Komprehensif Bus Grup Itu Kelompok Kecil Kelompok Kecil Hanya Membus Membus Buster Itu Apa Sekarang Lagi Trend Membicarakan Buster Yang Dibayar Oleh Pemerintah Kalau Lebih Apa Namanya Meribatkan Mereka Yang Kita Jadikan Sasaran Roleplay Roleplay Itu Kita Mainkan Simulasi Peran Kita Menjadi Apa Sebaiknya Nanti Kita Main Seperti Drama Nah Dari Sisi Jumlahnya Bisa Individual Bisa Kelompok Tapi Kelompoknya Kecil Bisa Mass Education Jumlahnya Besar Sasarannya Luas Contohnya Apa Sekarang Ini Mass Education Penting Untuk Mendidik Mereka Yang Aktivitas Fisiknya Harus Di Luar Rumah Selama Pandemi Harus Melakukan 3M Pakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Menjaga Jara Seringatnya 3M Itu Mass Education Caranya Gimana Ceramah Public Speaking Di Depan Orang Banyak Tidak Tidak Usaha Langsung Tapi Melalui Media Elektronik Melalui TV Melalui Gadget Banyak Meme Yang Bagus Yang Mengingatkan Kita Untuk Melakukan 3 Langkah Untuk Pencegahan Bikin Artikel Atau Bikin Billboard Ini Yang Dilakukan Oleh Instanasi Pemerintah Ya Instanasi Pemerintah Dan Swasta Juga Karena Mereka Mengiklankan Diri Mengiklankan Rokot Dan Sebagainya Juga Lewat Billboard Dan Semanggut Itu Adalah Metode Edukasi Metode Edukasi Juga Bisa Dilihat Dari Setting Jadi Jadi Dilakukan Di Sekolah Karena Mereka Sudah Terkumpul Jadi Kita Enggak Perlu Upaya Atau Effort Untuk Mengumpulkan Pasaran Sudah Terkumpul Tinggal Memberi Edukasi Jadi Efisien Tentu Bisa Community Based Jadi Masyarakat Kita Mendatangi Pertemuan RT RW PKK Community Banyak Ibu Ibu PKK Pada Arisan Kemudian Mendatangkan Seorang Dokter Ahli Gisi Misalnya Untuk Menerangkan Mengenai Gisi Seimbang Bagaimana Menyiapkan Gisi Dan Sebagainya Ketuaan Kalori Bisa Home Based Home Based Itu Kita Datang ke Rumah Edukasi Ini Banyak Di Daerah Rural Itu Kita Datang Satu Atau Health Facility Based Anda Kalau Datang Di Rumah Sakit Taksito Atau Di Rumah Sakit RSA Itu Poster 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 Yang Menggunakan Kerangkai Yang Yang Grup X Mas Dian X Banner Itu Contoh Apa Namanya Contoh Edukasi Yang Dilakukan Di Facility Based Hospital Rumah Sakit Atau Rumah Jumbo Dan Sebagainya Atau Conseling Banyak Rumah Sakit Yang Menyediakan Atau Apotek Apotek Itu Ada Obat Namanya Dan Itu Para Pelanggan Apotek Boleh Meminta Informasi Minta Edukasi Tentang Obat Dan Itu Gratis Itu Contoh Dari Suatu Edukasi Promotion Yang Termasuk Dalam Health Facility Based Health Education Ini Namanya X Banner X Banner Banner Itu Di Banner Tapi Ada Kerangkanya Dari Logam Yang Berbentuk Uruh Media Atau Metode Masih Mencakup Apa Transfer Teknologinya Transfer Knowledge Itu Melalui Teknologi Apa Ini Bisa Melalui Televisi Yang Serang Dilakukan Untuk Pencegahan COVID Pakai Televisi Eklan 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 Layanan Masyarakat Ingat Pesan Ibu Newspaper Maxine Social Media Is Blue Better Yang Paling Banyak Ini Youtube Juga Banyak Langkah Terakhir Adalah Evaluasi Evaluasi Program Penting Karena Itu Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Suatu Program Promosi Kesehatan Karena Itu Akan Melihat Efektivitas Atau Efek Keseh Dari Suatu Program Promosi Kesehatan Itu Bukan Satu Kita Yang Dapat Secara Khusus Karena Program Itu Tidak Berhenti Pada Implementasi Harus Ada Suatu Proses Yang Iteratif Perencanaan Implementasi Evaluasi Perencanaan Implementasi Evaluasi Dan Seterusnya Bagaimana Kita Melakukan Suatu Evaluasi Evaluasi Itu Pada Simpul Yang Terlibat Dalam Suatu Program Promosi Pendekatan Sistem Yang Namanya Suatu Implementasi Program Itu Menyangkut Dari Satu Aspek Input Kemudian Proses Output Outcome Impact Nah Evaluasi Harus Dilakukan Terhadap Semua Simpul Input Itu Mencakup 3M Input Itu Modelnya Anda Mau Melakukan Program Promosi Kesehatan Modelnya Apa 3M Men Money Material Men Itu Orangnya Siapa Yang Mau Melatih Klasifikasi Seperti Apa Kemudian Match Itu Kurikulum Handout Software Atau Modul Duit Money Duitnya Dari Mana Biayanya Banyak Berapa Siapa Yang Kontribusinya Berapa Dari Masing-masing Pihak Itu Input Harus Dievaluasi Kenapa Kok Enggak Cukup Kenapa Kok Harus Bingung Seting Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Menginginkan Dengan Sisi Mengingat Kok Dibuat Seperti Misalnya Seperti Kuliah Atau Lecturing Poist Jilai Yang Menghadapi Sisi Yang Sama Nah Itu Evaluasi Terhadap Input Jadi Input Secara Decetif Cocok Atau Adekuat Atau Tidak Adekuat Tidak Yang Mana Alasannya Ini Untuk Kepentingan Yang Akan Datang S Proses Apa Proses Itu Pengenang Keputusan Dan Proses Untuk Berlangsungnya Suatu Program Promisi Proses Dalam Promisi Itu Pemberian Message Kesan Nah Itu Siap Bagaimana Yang Memberikan Itu Benar Apa Tidak Waktu Apa Tidak Contennya Sesuai Dengan Kurikulum Apa Tidak Kemudian Respons Dari Mahasiswa Atau Dari Dudik Apa Namanya Sasaran Itu Baik Atau Tidak Bagaimana Ruangan Itu Belajar Dengan Baik Cukup Dingin AC Atau Pengap Gelap Si Dati Serta Didik Apakah Terjadi Atau Tidak Nah Ini Menyangkut Sini Kalau Juga Serta Deskriptif Jadi Biasanya Dalam Suatu Proses Evaluasi Program Itu Kita Mempunyai Suatu Ruangan Yang Ada Katsanya Yang Tembus Pandang Satu Arah Jadi Kita Bisa Melihat Interaksi Yang Ada Dalam Jadi Kita Bisa Melinai Secara Kualitatif Deskriptif Kualitatif Simple Evaluasi Yang Berikutnya Adalah Output Output Ini Yang Tadi Ada Di Tujuan Interaksi Tujuan Instruksional Khususus Tujuan Perlaku Khususus Jadi Mampu Melakukan Suatu Kegiatan IKDG Dengan Baik Dan Benar Selama 5 Menit Misalnya Nah Ini Misalnya Ini Untuk Contoh Yang Behavior Kalau Untuk Knowledge Domain Cognitive Berarti Mampu Menjawab Benar 10 Soal Dari 20 Soal Yang Diberikan Misalnya Ini Jadi Output Itu Bisa Apa Namanya Tidak Hanya Knowledge Sebetulnya Tapi Bisa Juga Apa Namanya Apa Namanya Afektif Nah Outcome Lebih Banyak Afektif Itu Ini Kan Sama Dengan Yang Tadi Proses Yang Tadi Saya Gambarkan Bahwa Suatu Edukasi Itu Kalau Disini Kita Berikan Health Education Kemudian Akan Terjadi Adalah Knowledge Meningkat Kemudian Akan Diikuti Dengan Perception Akan Perception Akan Diikuti Dengan Attitude Kemudian Health Behavior Health Outcome Kemudian Community Health Jadi Ini Yang Dimaksud Nomor Tiga Itu Ini Yang Nomor Empat Outcome Itu Ini Dan Ini Impact Behavior Itu Lebih Sini Dan Di Sini Jadi Evaluasi Program Harus Dilakukan Untuk Semua Semua Simpul Mulai Dari Itu Sampai Impact Dan Evaluasinya Bisa Berada Di Akhir Program Dengan Summative Evolution Akhir Program Ini Di Perlukan Untuk Melakukan Suatu Memerikan Rekomendasi Pada Program Promosi Kesehatan Berikutnya Nah Di Dalam Proses Belajar Melajar Itu Edukasi Itu Akan Ada Formative Evolution Yang Dilakukan Setiap Periode Tertentu Selama Dalam Proses Implementasi Ini Kaitannya Dengan Nanti Kalau Ada Penyimpangan Kita Lakukan Pembenahan Atau Mengarahkan Saat Arahnya Yang Benar Seperti Informative Evolution Nah Berbicara Mengenai Summative Evolution Terutama Untuk Ini Untuk Simple Output Outcome Dan Impact Itu Kita Punya Beberapa Rancangan Ada Yang Disebut Dengan One Short Case Tadi One Group Pre-test Post-test Design Pre-test Post-test Control Group Design Dan Solomon For Group Design Apa Yang Disebut Dengan One Short Case Study One Short Case Study Ini Tidak Ada Informasi Apa-apa Tiba-tiba Ada Suatu Intervensi Program Promosi Kesehatan Kemudian Disini Dilihat Pada Tadi Output Outcome Dan Impact Misalnya Knowledge Knowledge Tentang Kesehatan Hiki Dan Mulut Misalnya Pada Ibu PKK Misalnya Ini Tidak Ada Apa-apa Tiba-tiba Dilakukan Suatu Edukasi Dalam Suatu Pertemuan IBPKK RW Misalnya Terus Dilakukan Pengetesan Knowledge Dengan Suatu Soal Benar Salah 20 Item Misalnya Ini Yang disebut Dengan Short Case Case Tadi Kelemahannya Apa Kita Tidak Tau Misalnya Dari 20 Ibu Tadi Untuk Menjawab Misalnya Ada Katakanlah 30 Ibu Menjawab 20 Soal Rata-rata Benarnya Hanya 9 Ini Artinya Apa 9 Karena Kita Tidak Pembanding Jadi Rancangan One Short Case One Short Apa Apa Namanya Case Tadi Itu Adalah Rancangan Evaluasi Program Yang Paling Lemah Karena Kita Tidak Bisa Menginterpretasi Makna Angka 9 Dari 20 Soal Menjawab 9 Benar Ini Tinggi Ata Rendah Tergantung Kondisi Di Sini Kalau Kondisi Di Sini Diberi Soal Yang Sama Sebelum Diberi Promosi Kesehatan Nilainya 4 Sesudah Diberi Promosi Kesehatan Nilainya 9 Berarti Meningkat Bagus Ini Lemahnya Karena Kita Tidak Punya Pembanding Tidak Punya Nilai Desain Tidak Punya Nilai Pre-test Yang Kita Lihat Hanya Post-test Itu One Short Case Tadi Yang Punya Kelemahannya Untuk Memperbaiki Kelemahan Itu Maka Kita Melakukan Pengukuran Di Ini Pre- Diukur Dengan Soal Yang Sama Post Diukur Lagi Di Tengahnya Ada Edukasi Promosi Kesehatan Nah Nah Disini Lima Disini Tujuh Belas Meningkat Berarti Bagus Berhasil Kalau Meningkatan Jadi Sisi Kognitif Nah Ini Yang Disebut Dengan One Group Dites Post-test Desain Jadi Hanya Satu Kelompol Saja Dites Dengan Instrumen Yang Sama Sebelum Alias Pre Dan Post Setelah Dilakukan Promosi Kesehatan Edukasi Kesehatan Dental Health Reservation Nah Ini Lebih Bagus Dari One Short Case Tadi Kenapa Karena Kita Membanding Disini Lebih Kalau Disini Sepuluh Disini Tujuh Ya Berarti Gagal Tambah Buduh Jadi Yang One Group Dites Post-test Desain Lebih Bagus Daripada Rancangan One Short Case Tadi Tapi Tetap Ada Kelemahannya Ini Kelemahannya Apa One Group Pre-test Post-test Desain One Group Pre-test Post-test Desain Itu Kelemahannya Adalah Kalau Saya Ada Contoh Ini Ada Contoh Ini Kejadian Betul-betul Yaitu Suatu Kelompok Ibu-ibu Dilatih Untuk Membuat ORS Oral Rehydration Solution Bahasa Jawanya Oralit Untuk Mencegah Supaya Kalau Ada Putra Balitanya Yang Diare Segera Diberi Oralit Membuat Sendiri Itu Cairan Rehidrasi Oral Cairan Rehidrasi Oral Bahasa Indonesia CRO Itu Dilakukan Terhadap Ibu-ibu Dilakukan Pre-test Dulu Dilakukan Post-test Ternyata Post-test Nilainya Tinggi Banget Misalnya Katakanlah Di sini Lima Di sini Dua puluh Meningkatnya Pajam Sangat Berman Apakah Kita Yakin Bahwa Meningkatnya Dari Lima Poin Dari Dua puluh Semata-mata Karena Edukasinya TX Itu Singkat Isilah Untuk Treatment Itu Sering Diberi Simbul TX Treatment Itu Intervensi Dalam hal ini Yang kita Maksud dengan Intervensi Adalah Program Promosi Kesehatan Atau Edukasi Kesehatan Contohnya Dental Ini Contoh Edukasinya Adalah Ibu-ibu PKKRW Itu 30 orang Diberi Latihan Bagaimana Membuat WRS Radiation Solution Meningkat Ajung Apakah Ini Semata-mata Karena Edukasinya Belum Tentu Selidik Punya selidik Apa yang Terjadi Ternyata Ada Treatment Intervensi Ada Pelatihan Disini Ada KLB Diari Hubungannya Apa Ternyata Adanya KLB Diary In Between Treatment And Post Test Ini Itu Kemudian Membuat Awareness Dari Ibu-ibu Itu Tambah Tinggi Kemudian Mereka Praktis Kemudian Coba Mempraktekan Ilmu Yang Sudah Diperoleh Pada Waktu Di Post Test Nilainya Tinggi Itu Yang Disebut Dengan Efek Histori Jadi Kalau Pre-test Dan Post-test Itu Meningkat Tajem Post-test Meningkat Tajem Dibanding Pre-test Maka Ada Efek Histori Efek Histori Bisa Juga Dipengaruhi Oleh Faktor Lain Ini Ada Treatment Ini Pre- Ini Post Setelah Diberedukasi Mereka Juga Nonton TV Baca Majalah Baca Edukasi Melalui Whatsapp Dan Sebagainya Atau Kondisi Lain Yang Bisa Menyebabkan Peningkatan Di Sini Bukan Semata-mata Karena Treatment Nya Adalah Si Ibu Tadi Bertambah Wise Bertambah Kaya Bertambah Aware Bertambah Yang Bukan Akibat Ini Disebut Dengan Proses Maturasi Proses Testing Apa Kalau Seseorang Dites Disini Lewat Pre-test Disini Post-test Ingat Nggak Bahwa Kalau Kita Mau Mencapai Nilai 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 Tufel Yang Tinggi Lakukan Banyak Tes Tufel Di mana Di pusat Bahasa UGM Yang Menggunakan Komputer Itu Kan Setiap Dua Minggu Sekali Makin Lama Makin Pinter Kita Punya Strategi Untuk Menjawab Dengan Tufel Testing Nah Jadi Pre-test Post-test Bandur Pre-test Post-test Itu juga Mempunyai Kelemahan Untuk Mengatasi Kelemahan Itu apa Saya Tidak Gunakan Satu Kelompok Tapi Gunakan Dua Kelompok Satu Kelompok Diberi Treatment Ini Pre- Ini Post Satu Kelompok Lain Tidak Diberi Tidak Diberi Treatment Ini Pre- Ini Post Ini Tanpa Treatment Jadi Kontrol Digunakan Sebagai Pembanding Tanpa Treatment Tujuannya Apa Kalau Di Kelompok Ini Selain Treatment Efek Trader Post Ini Dipengarui Faktor Maturasi Testing Kemudian Di Ini Juga Terjadi Sehingga Dengan Membandingkan Increase Di Sini Itu Merupakan Efek Semata-mata Efek Trader Yang Disebut Dengan Apa Namanya Rites Post Control Group Design Yang Yang Lebih Bagus Daripada Hanya One Group Rites Post Design Nah Ternyata Ternyata Eh Ternyata Yang Namanya Apa Namanya Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Testing Itu Mempengaruhi Hasil Jadi Pretest Itu Ternyata Mempengaruhi Post Test Jadi Bagaimana Supaya Pretest Tidak Mempengaruhi Post Test Ya Pretest Nggak Ada Lu kan Nggak Bisa Ini kan Dipakai Sebagai Kontrol Nah Bagaimana Menghilangkan Efek Pretest Gampang Saya Punya Empat Kelompok Kelompok Pertama Diberikan Treatment Edukasi Ini Diberikan Pre Ini Ini Post Kelompok Kedua Ada Pre Di Kerpus Tanpa Treatment Kontrol Tanpa Kelompok Ketiga Kelompok Kelompok Ketiga Adalah Kelompok Yang Tanpa Pre Diberi Treatment Dilakukan Post Kelompok Keempat Tanpa Pre Tanpa Treatment Dilakukan Post Nah Inilah yang disebut Dengan Solomon Ford Group Design Ini Rancangan Yang paling Pelit Yang paling Apa Namanya Bagus Dikaitkan Dengan Faktor Faktor Yang Diluar Diluar Apa Namanya Diluar Treatment Untuk Melihat Efeknya Dalam Rangka Untuk Melawan Orvalu Sif Program Nah Tapi Selain Itu Anda Juga Harus Mengetahui Kelemahan Kelemahan Dari Suatu Efek Yang Muncul Bagus Itu Belum Tentu Karena Meskipun Kita Sudah Menggunakan Rancangan Apa Namanya Rancangan Solomon Solomon Itu Nama Yahudi Kalau Nama Arab Sulaiman Kalau Nama Jawanya Salamun Kalau Nama Tempat Suleman Nah Ada Faktor Lain Yang Harus Kita Pertimbangkan Akan Menjadi Pengacau Keliatannya Bagus Tapi Sebetulnya Itu Efek Yang Tidak Nyata Yang Bias Yang Pertama Yang Dicebut Houghton Efek Jadi Suatu Ketika Ada Sebuah Electrical Plan Jadi Pembangkit Listrik Yang Berada Di Kota Houghton Maka Disebut Dengan Houghton Electrical Plan Nah Suatu Ketika Dilakukan Suatu Intervensi Suatu Rekayasa Dimana Ruangan Kerja Di Pembangkit Itu Diberi Lampu Yang Lebih Terang Dan Ternyata Itu Kinerja Pegawainya Tambah Tinggi Meningkat Nah Jadi Kalau Kita Ingin Melihat Respons Yang Lebih Yang Sebetulnya Tidak Tidak Terjadi Itu Disebut Dengan Houghton Efek Nah Ada Kalanya Misalnya Anda Ingin Melatih Menggunakan Atau Ingin Melakukan Suatu Intervensi Dengan Menggunakan Apa Namanya Electrical Toothbrush Nah Si Menggunakan Siswa SD Seperti Subject Nah Siswa SD Ini Menggunakan Melihat Atau Menggunakan Electrical Toothbrush Itu Baru Itu Suatu Yang Novel Ya Kalau Suatu Yang Baru Itu Kemudian Apa Namanya Apa Namanya Diberikan Kepada Kelompok Subject Maka Dia akan Senang Itu Itu Sebut dengan Novalty Efek Nah Kalau Efek Itu Itu Kalau Houghton Itu Bukan Karena Barunya Itu Tapi Karena Subject Itu Merasa Sedang Menjalani Suatu Eksperimen Sedang Diberi Perlakuan Tertentu Karena Dia Mendapatkan Apa Namanya Footbrush Yang Elektronik Tadi Elektrik Bukan Elektronik Nah Jadi Houghton Efek Itu Adalah Suatu Response Yang Perlebihan Yang Disebabkan Oleh Karena Dia Merasa Sedang Diperlakukan Sebagai Suatu Eksperimen Maka Sering Juga Disebut Dengan Experimental Bias Ini Houghton Efek Bisa Juga Terjadi Apa Yang Disebut Dengan Pygmalion Efek Apa Ini Ini Ada Cerita Yunani Kuno Dimana Di Suatu Kota Terdapat Seorang Pematung Membuat Tatung Si Pematung Ini Namanya Pygmalion Pygmalion Ini Mempunyai Suatu Standar Tertentu Bagi wanita Yang dikatakan Cantik Dan Dia Belum Pernah Menemukan Itu Sehingga Dia Selama Hidup Tidak Menikah Tapi Kemudian Bayangan Standar Ambisinya Obsesinya Tentang Sesuatu yang cantik Itu Dia Tuangkan Dalam Sebuah Patung Patungnya Diberi Nama Galatea Cantik Sekali Sampai Akhirnya Pygmalion Jatuh Cinta Pada Patung Dan Karena Keyakinan Pygmalion Pada Galatea Yang Demikian Kuat Maka Patung Itu Kemudian Menjadi Manusia Itu Yang Sebutkan Pygmalion Effect Jadi Pygmalion Effect Adalah Suatu Efek Respons Yang Berlebih Yang Disebabkan Oleh Keyakinan Yang Tinggi Baik Oleh Subjek Maupun Pemberi Edukator Untuk Berhasilan Dari Suatu Program Jadi Ini Regression Effect Itu Begini Jadi Kalau Ini Suatu Client Diagram Di proses Peningkatan Pengetahuan Misalnya Ini Suatu Grafik Yang Menunjukkan Pengetahuan Pengetahuan Lebih Tinggi Maka Kemudian Dia Itu Akan Lebih Yang Dari Bawah Akan Cenderung Ke Ini Ini Adalah Min Rata-rata Dari Nilai Cognitif Maka Yang Di Atas Akan Cenderung Turun Yang Di Bawah Cenderung Naik Menuju Ke Nilai Min Itu Yang Disebut Dengan Recreation Effect Menuju Ke Rata-rata Nah Itu Adalah Beberapa Rancangan Yang Harus Kita Pertimbangkan Untuk Digunakan Pada Waktu Kita Akan Melakukan Suatu Proses Atau Program Promosi Kesehatan Nah Sebagai Latihan Ini Saya Punya Katakanlah Semacam Analisi Situasi Ini Ini Ada Di Handout Ada Di PDF Yang Sudah Dibatikan Pada Anda Lewat WA Coba Anda Lakukan Suatu Program Perencanaan Atau Proposal Untuk Melakukan Program Promosi Kesehatan Nanti Seperti Yang Tadi Tujuh Langkah Yang Sudah Kita Berharap Tadi Apa Yang Anda Lakukan Pemilihan Analisi Situasinya Sudah Ada Ini Kemudian Nanti Penentuan Targetnya Siapa Kemudian Metodenya Kemudian Evaluasinya Apa Dan sebagainya Tujuannya Apa Dan sebagainya Nah Apakah ada Pertanyaan Kalau tidak ada Akan saya Akhiri Sampai Di sini Mas 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 Silahkan Siapa Namanya Ingin Bersanya Dok Ya Silahkan Mbak Aini Silahkan Mbak Aini Izin Izin Bersanya G Untuk 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 Ini putus-putus Ya Mungkin pakai chat dulu Halo Mbak Aini Ya Jadi Suatu program Edukasi itu Suatu program Yang iteratif Tapi Iteratifnya Itu Kan Apa Namanya Tidak Harus Dengan Topik Yang Sama Misalnya Kalau Disini Burden of Disease Yang Prioritas Adalah Penyakit A Kemudian Dilakukan Suatu Program Edukasi Sudah Berhasil Disini Nah Disini Nanti Dilakukan Lagi Burden of Disease Kan Berarti Masalah Kesehatan A Tadi Sudah Diatasi Maka Yang Menjadi Muncul Dari Prioritas Masalah Kesehatan B Dilakukan Lagi Merementasi Program Edukasi Maka Kemudian Kalau Berhasil Akan Menjadi Masalah Selain Itu Juga Harus Dipertimbangkan Apa Namanya Resources Kalau Misalnya Masalah Yang Tadi Masih Belum Diatasi Kemudian Disini Dilakukan Suatu Evaluasi Survey Burden of Disease Burden of Problem Masih Tinggi Tapi Resources Kalau Kemudian Tidak Mendukung Dia Akan Memberikan Prioritas Untuk Masalah Kesehatan Yang Lain Yang Lebih Lebih Apa Namanya Likelyhood Of Success Itu Lebih Tinggi Dan Begitu Juga Sel Seharusnya Jadi Suatu Program Promosi Kesehatan Merupakan Program Yang Berkelanjutan Tapi Tidak Selalu Harus Dengan Setting Yang Sama Dengan Subject Yang Sama Dengan Masalah Kesehatan Yang Sama Dengan Metode Yang Sama Tidak Bisa Berputarnya Itu Kemudian Beralih Pada Prioritas Yang Lain Karena Prioritas Yang Pertama Tapi Sudah Teratasi Atau Kalau Belum Teratasi Tetapi Resources Yang Dari Dalam Mendukung Kita Harus Menyesuaikan Diri Dengan Resources Yang Ada Begitu Mbak Aimi Saya Kira Saya Bisa Menangkap Pertanyaannya Mbak Aimi Pertanyaannya Ada Di Chat Kalau Mau Lihat Chat Aku Harus Stop Screen Dulu Tadi Promosi Kesehatan Adalah Proses Yang Berkesinambungan Dalam Artian Itu Terjadi Dalam Sebagai Sebuah Siklus Misalkan Dalam Pelaksanaannya Terdapat Intervensi Luar Yang Tidak Diduga Dan Diharapkan Contohnya Pandemi Seperti Saat Apa Yang Harus Dilakukan Apakah Tetap Menyelesaikan Satu Siklus Atau Dihentikan Begitu Saja Untuk Diganti Program Lain Ya Harus Ada Adjustment Adjustment Ya Mas Mas Apa Kan Ada Refleksi Refleksi Itu Pembengkok Karena Pembengkok Itu Masih Bisa Di Atasi Atau Tidak Karena Kalau Dipaksakan Bisa Patah Ya Kalau Masih Bisa Diatasi Selanjutkan Tapi Kalau Sudah Terbentur Masalah Misalnya Harus Tatap Muka Program Padahal Ada Pandemi Ya Alternatifnya Kan Harus Daring Daringnya Harus Ada Dukungan Apa Resources Untuk Dukungan Teknologi Yang Mau Kita Latih Ibu-ibu Apa Perregang Pasar Perregang Pasarnya Tutup Mereka Tidak Punya Gadget Ya Mau Tidak Mau Ya Harus Dibentikan Ya Dan Itu Tidak Termasuk Kegagalan Tapi Itu Karena Force Major Ya Jadi Tapi Bisa Juga Kemudian Program Promosinya Itu Dialihkan Untuk Mengatasi Masalah Pandeminya Jadi Kita Switch Kita Switch Tapi Yang Penting Adalah Bahwa Program Kesehatan Yang Sudah Dianggarkan Sudah Direncanakan Dengan Baik Harus Jalan Harus Jalannya Kalau Ada Masalah Kita Harus Lakukan Suatu Adjustment Adjustment Bisa Berhenti Digantikan Dengan Program Yang Lain Atau Penyempurnaan Penyempurnaan Untuk Pengurangan Pengurangan Itu Mbak Aini Ada Pertanyaan Lagi Dari Tiffany 11781 Saat Merancang Program Promosi Kesehatan Dan Memilih Target Group Antara Yang Cakupannya Luas Misalnya Orang Dewasa Secara Umum Atau Yang Cakupan Lebih Sempit Misalnya Khusus Untuk Ibu Hamil Hal Apa Saja Yang Penting Untuk Dipertimbangkan Dok Kombinasi Dari Ketiga Aspek Yang Tadi Saya Diterakan Tiga Kombinasinya Adalah Tiga High 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 Volume High Volume Itu Jumlahnya Banyak Yang Terapar Yang Suffering From Certain Disease Kemudian High Risk Yang Dampaknya Itu Mencegah Kejadian Yang Parah Yang Efek Kesehatan Sosial Ekonomi Politiknya Lebih Tinggi Dan High Cost Yang Kalau Tidak Dicegah Biayanya Banyak Ini Itu Dibambahin Nah Kombinasi Itu Ya Sangat Subjektif Sangat Subjektifnya Berarti Harus Dibuat Supaya Agak Objektif Agak Objektif Gimana Kalau Lebih Banyak Orang Yang Ber Diskusi Untuk Mengambil Keputusan Subjektif Masalah Kesehatan Yang 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 Akan Diatasi Lebih Baik Bagaimana Cara Menyatukan Pendapat Gampang Fokus Discussion Ada Suatu Program Penyatuan Pendapat Misalnya Ada Del Back Discussion Pendapat Surah Pendapat Itu Nanti Akan Dimoderator Seseorang Atau Dengan Cara-Cara Yang Lain Dengan Pemberian Kriteria Kalau High volume Kriteria Tinggi Sedang Rendah Berapa Skornya Dan Sebagainya Jadi Dikantifikasi Dikantifikasi Ini Nanti Nanti Akan Memberikan Satu Pilihan Alternatif Tetapi Ini Tidak Satu-satunya Tidak Tiga-tiganya Pertimbangan Pertimbangan Lain Resources Atau Apa Namanya Likelihood Of Success Ada Financial Support Suatu Program Suatu Program Edukasi Kalau Sudah Ada Program Gedenya Di Pemerintah Itu Akan Lebih Mudah Dijalankan Karena Sudah Ada Ketersediaan Dana Dari Pemerintah Beda Dengan Projek Projek Kalau Kita Bikin Projek Itu Belum Tentu Berlangsung Sustainable Pendanaannya Jadi Banyak Faktor Yang Kita Pertimbangkan Kemudian Bisa Dilakukan Suatu Diskusi Secara Kualitatif Tapi Kelompok Bisa Dikuantifikasi Dengan Suatu Suatu Pemberian Berita Yang Tertentu Di Aspek Kemudian Kita Dapatkan Skor Skor Yang Tertinggi Inilah Yang Kita Pakai Sebagai Dasar Penentuan Prioritas Masalah Gitu Mbak Kuantan Maleh Sambon Apakah Boleh Kita Akhirin Sampai Di Sini Mas Drian Sudah 100 Menit Oh Terima Kasih Baik Teman Sambon